Bismillahirrahmanirrahim Nge-break ya Ini sempat viral ya Antena ini Yang dibuat oleh Om Eko Eko Queen Eko Di Cikarang Nah saya juga sempat Mencobanya Itu di antenenya Ini tidak di endorse ya Saya benar-benar mencobanya Apakah betul Review dari Teman-teman di grup Seperti apa Hasil Coba-coba saya Ikuti terus Video ini Jangan lupa untuk subscribe Ataupun like Agar saya dapat Membangun channel Yang menjadi lebih baik lagi Tetap dengan saya Dikiripurama channel Oke Jadi saya sudah Menginstall Antenenya Atau memasang antenenya Di kendaraan saya Saya Coba taruh di depan Ya Di cup mesin Ya itu Di antenenya Posisi saya Di gerasi Ya Saya akan coba Mengukurnya Menggunakan Alat ukur MFG Ini dia Kita Saya nyalakan Saya memesannya Agar bisa Met Di frekuensi 142 Ya Kita coba Lihat Apakah Matching Antenenya Ini posisi Frekuensi 143 SWR nya 1 Banding 1 Ya 1 titik 1 1 titik 1 Coba saya putar Ke frekuensi 2 142 Ya Geser-geser Dikit ya Jadi matching Malah di 143 Tadi ya Nah Jadi 142 Itu Geser Sekitar Menjadi 1 titik 2 Saya coba Turunkan ke bawah Masih 142 Sekarang Bergeser Di 1 Titik 3 Kalau di 141 Terus ke bawah Nah Di 139 Itu di 1 titik 4 Coba Kalau di 1 titik 5 Itu Malah turun lagi ya Semakin ke bawah Semakin turun Kembali Sifat Dari gelombang Sinus Kita naikkan Lagi Di atas Di 146 Itu di 1 titik 5 Ini 148 Sudah bergeser Dari 1 titik 5 Jadi amannya itu Kita Antine itu Harus SWR Di 1 titik 5 Maksimal Tidak boleh Lebih Kalau Lebih Mengibatkan Perangkat radio Kita menjadi Panas Kalau bisa Dapat 1 titik 1 Lebih baik Lagi Jadi cukup Lebar Frekuensi Kerja Dari Antino Ini Jadi Untuk Saya Biasa main Di 142 Aman ya Pengguna Antino Ini Nah Sekarang Bagaimana Kita Uji Coba Langsung Apakah Betul Dari Garasi Ini Bisa Membuka Saya Akan Mencoba Frekuensi Kerja Rapi Penduk Gede 142 22 MHz Tapi Sebenarnya Itu RPU Di Frekuensi Input Di bawah Itu Ya Saya Akan Sebutkan Frekuensi Input Yang Jelas Itu Di bawah 142 Apakah Bisa Membuka Kita Akan Coba Saya Akan Berpindah Dulu Dari Alat Ukur Ini Untuk Di Hubungkan Antinenya Ke Perangkat Radio Saya Alinko DR 135 Ya Sudah Radio Lama Ya Saya Akan Cobakan Pindahkan Dulu Oke Saya Sudah Pindahkan Ke Perangkat Radio Saya Dari Kabel Antinenya Jadi Perlu Diketahui Posisi Rumah Saya Di Sekitaran Mustika Jaya Mustika Jaya Itu Dekat Tambun Tambun RPU Itu Posisinya Ada Di Pondok Gede Pondok Gede Jati Bening Itu Kira-kira Di Kilometer Delapan Sedangkan Posisi Saya Kalau Ketarik Garis Mengikuti Jalan Tol Itu Keluar Pintu Tol Kilometer 21 Atau 20 lah Ya Kilometer 20 Jadi Kurang Lebih Selisih Nya Itu 20 Dikurang 8 Sekitar 12 Kilometra Posisi Rumah Saya Ke RPU Dan Ini Ada Di Gerasi Terus Posisinya Tidak Menghadap Langsung Karena Ketutup Bangunan Apakah Bisa Membuka Kita Coba Terdengar Menyangkut Ya Oke Jadi RPU Bisa Terbuka Meskipun Kurang Sempurna Kalau Dengan Audi Memang Posisinya Juga Tidak Memungkinkan Tapi Secara Sinyal Ini Bisa Membuka Ya Nah Untuk Kualitas Ketika Berjalan Belum Saya Bisa Cobakan Mungkin Di Video Yang Lain Ya Ini Sekedar Mencoba Coba Saja Untuk Membuktikan Apakah Betul Antena Ini Handal Seperti Apa Yang Direview Oleh Teman Teman Di Grup Ngebrick Ya Nah Untuk Anda Yang Ingin Coba Membuatnya Sebenarnya Di internet Sudah Banyak Kalkulator Online Perhitungan Dari Antena Helical Ini Jadi Antenanya Antena Helical Sebenarnya Tinggal Pake Keyword Helical Antena Kalkulator Nanti Disitu Anda Bisa Bereksperimen Antara Renggang Spiral Jadi Ini Sebenarnya Isinya Semacam Seperti Spiral Gitu Ya Itu Antara Renggang Dan Tinggi Banyaknya Lilitan Itu Berpengaruh Juga Ke Gen Gen Ini Cukup Besarnya Kalau Saya Lihat Semakin Banyak Lilitannya Semakin Besar Gen Kalau Dengan Perhitungan Online Kalkulator Terima Kasih Sudah Menonton Video Yang Sederhana Ini Mudah Mudahan Bisa Menjadi Referensi Anda Yang Ingin Coba Bereksperimen Sampai Berjumpa Di Alhamdulillah Wassalamualaikum Wb Bye Bye Sampai 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 Terima kasih.